Tak sangka ternyata seperti ini pandangan tetangga pada sosok artis Syarini dan ibunya. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Siapa yang tak kenal dengan artis cantik Syahrini? Ya, Syahrini merupakan salah satu selebriti top papan atas tanah air. Menantu pengusaha Rosano Barak itu dikenal sebagai artis yang tajir melintir. Kini setelah dinikahi Reino Barak, Syahrini memang memilih fokus mengurus suaminya. Namun satu hal yang tak lepas dari Syahrini adalah penampilannya yang serba glamour. Maka tak jarang penampilan glamour itu membuat Syahrini jadi pusat perhatian. Terkenal sebagai artis tajir, begini kesaksian tetangga istri dari Reino Barak itu. Nama penyanyi Syahrini memang sudah tidak asing lagi di telinga. Penampilannya yang serba glamour membuat Syahrini sering jadi pusat perhatian. Kekayaan Syahrini disebut-sebut tembus hingga 208 miliar rupiah. Dan kini sudah dinikahi pengusaha tajir. Namun beberapa waktu lalu tetangga dari Inces malah beberkan fakta mengejutkan. Kira-kira fakta mengejutkan apa yang dibeberkan tetangga Inces? Saat media menyambangi kediaman Inces, wajah warga tampak berubah mendengar nama tersebut. Bahkan tanya satu banyak yang memberikan respon tak diduga setiap pertanyaan terkait Syahrini. Bahkan beberapa dari mereka memilih tidak ingin tahu soal kehidupan artis yang gremar berpenampilan glamour itu. Aduh saya gak mau tahu soal depan Syahrini gak tahu ya. Maaf kata seorang tetangga Syahrini dengan wajah masam di kawasan Bogor. Ada pula yang menjawab dengan nada kurang nyaman gimana ya orang sini udah gak mau tahulah. Kita mak udah gak mau namun berbeda dengan orang tua Syahrini. Curhat Syahrini soal ketetapan Allah muncul mencuat kelegamilan Inces tak juga terjadi. Belum juga dikaruniai buah hati bersama Reino Barat, penyanyi Syahrini kini curhat soal ketetapan Tuhan. Rumah tangga Syahrini dan Reino Barat memang tak ada habisnya jadi serotan. Sudah lebih dari 3 tahun menikah hingga kini Inces dan sang suami belum juga dianukerai momongan. Meski demikian hal tersebut tak mengurangi kebahagiaan kedua kakak Aisyahrani tersebut dalam berumah tangga. Keduanya senantiasa terlihat mesra dan romantis dalam berbagai kesempatan. Di tengah upayanya dan Reino Barat mendapatkan buah hati, lewat ungan di akun Instagram miliknya tiba-tiba saja Inces mengunggung soal ketetapan oleh Allah. Tampak dalam ungan tersebut, Inces tengah berjalan-jalan di sebuah lorong. Di sana dia mengenakan setelan berwarna hijau putih sembari menenteng salah satu koleksitas mahalnya. Our choice for us are always more beautiful than always. Pilihan-pilihan awas selalu lebih indah dari harapan kita, tulisnya. Sejak satu tahun lalu, Reino Barat memang sempat menyinggung soal program kehamilan yang dijalani dengan Syahrini. Hal tersebut diunggap melalui penggalan video wawancara yang diunggakun fanbase FSYRB Official. Dalam wawancara tersebut, akhirnya Reino Barat juga turut buka suara prihal program kehamilan Inces yang selalu ramai disinggung oleh netizen. Rencana punya anak berapa, kapan mau punya momongan, mau didik anak di negara mana aja, ditunggu babi Jepsun Jepang Sunda. Haha, ujar sang pembawa acara membacakan pertanyaan dari warganet. Ya kalau ditanya seberapanya, ya sedikasihnya sama awa. Maksudnya kan kita hanya berikhtiar dan berdoa ya. Selanjutnya memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi so be this year hopeful, tuturnya lagi. Sayangnya Reino tak menyebut apakah Syahrini kini dalam keadaan hamil atau belum. Walau belum juga dikaruniai momongan, Reino Barat tak ragu saat mengunggapkan Syahrini sebagai anugerah terbesar dalam hidupnya. Di momen wawancara tersebut. Ini dari SYRB Official, Pak Reino mau tanya apa pencapaian terbesar dalam hidup Anda sampai di usia saat ini. Bukannya menjawab perentetan bisnis atau berbagai penghargaan yang telah diterimanya selama ini, Putra Rosano Barat dan Reiko Barat itu justru menjawab pernikahnya dan Syahrini lah yang menjadi anugerah terbesar dalam hidupnya. Pencapaian terbesar ya? Wow, that's a difficult question to answer. Tapi ya, definitely mungkin yang saya berpikiran langsung. Sekarang tuh kita kan jadi manusia tuh kadang berusaha berdoa dan that's all we can do. Cuma pria kalau seperti bertemu jodoh itu, it's not in our hand maybe. It's like kayak anugerah ya. Yang ada dalam hidup saya, terangnya. Selalu tampil harmonis, Syahrini justru ketakutan Reino Barat akan risih karena kelakuannya ini. Aku mendidik hatiku. Kehidupan rumah tangga Syahrini dan Reino Barat terlihat harmonis. Namun nyatanya Syahrini sempat ketakutan Reino Barat merasa risih padanya. Hal ini lantaran kesan menja yang selama ini terlihat dari Syahrini. Bahkan sang penyanyi pun mengakui hal tersebut dan sempat takut sifatnya ini menjadi pemerang sendiri bagi rumah tangganya. Hal ini lantaran suaminya yang memiliki sikap cuek. Namun ada kalanya tingkah manja Syahrini ini memberikan keuntungan saat menghadapi Reino Barat. Namanya bangun rumah tangga Syahrini dan Reino paham betul pasti ada naik turunnya. Terlebih lagi usia pernikahan Syahrini dan Reino Barat yang baru menginjak 2 tahun terbilang masih begitu muda. Sebagai seorang istri Syahrini harus bisa mengimbangi sifat dan karakter suami luar dalam. Itu sebabnya Syahrini yang notabene karakter aslinya manja tak mungkin bisa selamanya bermanja-manja dengan Reino Barat. Sifat Reino Barat yang 180 derajat berbeda dengannya tak mungkin tiap hari tahan dengan karakter aslinya. Mau tidak mau Syahrini berusaha mengontrol sifat manjanya dan menggunakannya di saat-saat yang tepat. Penyanyi berdarah Sunda ini tak ingin membuat suaminya cici atau risi jika harus hadapi sikap manjanya setiap hari. Aku mendidik hatiku setiap hari misalkan lagi terlalu manja lalu suamiku kurang bisa. Oh iya gak bisa ini ya aku pokoknya harus jundon. Semua karena Allah jadi gak ada berantem gak ada apa ungkap Syahrini. Meski begitu bukan berarti Syahrini tak menjadi dirinya sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.